Hai semuanya ketemu lagi di channel aku kali ini aku mau bikin tutorial cara menjahit kupnat baju atasan kemeja wanita yang udah jadi buat temen-temen yang mau tahu caranya tonton terus sampai selesai ya dan sebelum nonton jangan lupa like comment and subscribe langsung aja kita ke tutorialnya disini aku udah siapkan baju atasan kemeja wanita yang udah jadi dan ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakangnya aku balik dulu bajunya ya temen-temen nah ini untuk bagian depannya dan ini untuk bagian belakang disini aku mau bikin kupnat di bagian belakangnya langkah pertama kita cari dulu panjang punggungnya dan kita cari dari titik paling atas bukan dari sini tapi dari titik paling atas ini disini buat panjang punggungnya aku pakai ukuran 36 cm bisa juga pakai 35 36 37 sampai 38 itu tergantung sama tinggi badannya lakukan yang sama buat yang satunya lagi Nah kita kasih tanda di di sini 36 nya Hai setelah dikasih tanda panjang punggungnya 36 sekarang aku mau cari seputar badannya dari bawah ketiak seputar badannya disini ada 48 48 dibagi 2 24 lalu aku kasih tanda titik tengahnya 24 disini selanjutnya kita tarik garis dulu buat bagian bagian bawahnya setelah mencari titik tengah seputar badan sekarang kita cari tengah bagian bawahnya kebetulan disini juga sama 48 dibagi 2 jadi titik tengahnya 24 aku kasih tanda lagi 24 disini selanjutnya kita tarik garis dulu buat bagian tengahnya biar kelihatan nah sekarang kita mencari kupnat cara mencari kubnatnya yang tadi seputar badannya 48 dibagi 2 jadi 24 dan aku bagi dua lagi jadi 12 dikurang satu jadi 11 aku kasih tanda lagi 11 dari titik garis tengah tadi lakukan yang sama buat yang sebelahnya lagi dan buat yang bawahnya juga sama 11 dari titik garis tengah tadi kita kasih tanda lagi dan ini dia garis panjang punggung yang 36 tadi aku garis dulu biar lebih kelihatan cara mencari kubnat disini dari garis panjang punggung 36 tadi aku naikkan ke atas 14 cm lakukan yang sama buat yang satu lagi 14 cm dan turun ke bawahnya 12 cm buat kupnatnya aku pakai 3 cm jadi 1,5 cm 1,5 cm selanjutnya kita tarik garis ke atas dari titik tengah kupnat tadi seperti ini kita tarik lagi dari titik bawah ketengah tadi seperti ini ini pensilnya nggak kelihatan ya teman-teman jadi nanti aku ulang lagi biar bisa lebih dimengerti nih aku ulang lagi ya teman-teman biar lebih paham kita ukur dari titik paling atas buat panjang punggungnya disini pakai 36 cm kita kasih tanda disini lakukan buat yang sebelah satunya lagi selanjutnya kita cari seputar badannya dari titik bawah ketiak seputar badannya disini ada 48 dibagi 2 jadi 24 kita kasih tanda tengah disini kita tarik garis ke bawah selanjutnya seputar badannya disini 48 dibagi 2 jadi 24 aku bagi 2 lagi jadi 12 dikurang 1 jadi 11 kita kasih tanda 11 dari titik garis tengah lakukan yang sama buat yang sebelah satu lagi buat yang bawahnya juga sama aku kasih tanda 11 kanan dan kiri dari titik garis tengah tadi dari titik garis panjang punggung tadi disini aku naikkan 14 ke atas aku kasih tanda buat yang satunya lagi sama aku naikkan 14 aku kasih tanda lagi disini buat turun ke bawahnya disini aku turun 12 cm buat satu lagi sama 12 cm buat kupnatnya aku pakai 3 cm 1,5 cm ke kanan dan 1,5 cm ke kiri dari titik tengah tadi jadi 3 cm terus aku garis ke titik paling atas dan garis lagi ke titik paling bawah nah kita garisnya seperti ini selanjutnya tinggal kita jahit ini bagian belakang yang udah dikasih tanda tadi cara menjahitnya kita pegang ujung atas dan kita pegang ujung bawah lalu kita jahit dari titik ujung atas pertama kita kunci jahitan dulu maju mundur seperti ini lalu jahit ke tengah dan kita arahkan ke titik bawah tadi ini dia hasil jahitannya lakukan yang sama buat yang sebelah satunya lagi lakukan yang sama buat yang sebelah satunya ini dia hasilnya setelah dijahari jahit kupnat bagian belakang kalau kalian mau bikin kupnat bagian depan juga sama caranya seperti ini kalau buat kupnat bagian depan naik ke atas 12 turun ke bawah 12 jadi naik turunnya sama 12 nih kita lihat untuk bagian luarnya disini aku balik dulu bajunya ini dia hasilnya sebelum disetrika dan aku mau setrika dulu biar kelihatan lebih rapi ini dia kupnatnya setelah aku setrika seperti ini caranya gampang banget kan kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga videonya bermanfaat see you next time, bye bye